Kabar mengejutkan, dua negara tetangga baru-baru ini menolak kedatangan Habib Umar bin Abis ke negara mereka ketika hendak mengadakan safari dakwa. Kedua negara itu adalah Malaysia dan Brunei. Seperti kita ketahui, Habib Umar bin Abis adalah salah satu ulama besar di dunia. Namun meskipun begitu, menurut kabarnya, Habib Umar bin Abis ditolak dua negara baru-baru ini. Dimana itu terjadi gara-gara oknum atau ulah para Habib Baalawi sehingga Habib Umar bin Abis pun terkena imbasnya. Sebagaimana dengan berita yang beredar, kedua negara tersebut menolak kedatangan Habib Umar bin Abis dan safari dakwahnya dikarenakan para oknum-oknum Habib di negara-negara tersebut berulah. Seperti di Malaysia, oknum-oknum Habib disana mengklaim kesultanan. Dimana para sultan dan orang-orang berpengaruh di negara Malaysia, mereka sebut merupakan keturunan Baalawi. Begitu juga dengan para Habib di Brunei Darussalam. Sehingga itulah penyebab besar mengapa kedua negara tersebut kini enggan menerima kedatangan Habib Umar bin Abis yang merupakan Habib Baalawi ke negara mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.